10 fandom anime terbesar di sepanjang sejarah dunia Tidak bisa dipungkiri kalau popularitas anime diputuskan dengan fakta sebesar apa fanbase-nya Apapun jendrinya, anime dikenal atas fandomnya yang berbeda Di industri ini, ada banyak forum komunitas yang mendukung serial spesifik dan kadang berkelahi atas serial mana yang terbaik Tapi, fandom anime mana yang terbesar di dunia? Biasanya, ada dua tipe penggemar Mereka adalah yang menonton anime untuk senang-senang Dan yang lainnya, yang disebut penggemar garis keras Penggemar-penggemar ini tidak akan melewatkan kesempatan untuk membela serial favorit mereka Di sosial media atau kovenzi Ada sejumlah anime yang sukses tapi tidak akan bisa melakukannya tanpa cinta dan hasrat fanbase mereka Ada sejumlah serial anime yang punya fandom hingga ratusan juga di seluruh dunia Anime-anime dengan fandom terbesar ini adalah anime paling populer di dunia Ada yang sudah berjalan hingga puluhan tahun Tapi ada juga yang baru keluar dari cangkangnya Mengutip anime galaksi ofisial Berikut fandom anime terbesar di sepanjang sejarah dunia Sebelum lanjut ke videonya Dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Sepuluh fandom anime terbesar di sepanjang sejarah dunia sebagai berikut Di posisi ke sepuluh My Hero Academia Ada puluhan anime bagus yang punya ini cerita mengagumkan Dan desain karakter menarik Tapi, My Hero Academia adalah salah satu dari sedikit anime Yang bisa masuk top 10 daftar anime paling dicari di google Meski serial ini adalah sarang salah satu fandom anime paling toksik Tidak bisa dipungkirin kalau popularitas My Hero Academia di luar Jepang Terutama Barat Cukup mengesankan Terdiri atas 5 season anime dan 3 film dunia My Hero Academia dipenuhi dengan para pahlawan Dimana 80% popularitasnya mendapatkan kekuatan supranatural bernama Kui Izuku Midoriya adalah anak normal yang lahir tanpa kekuatan seperti itu Tapi, dia masih bermimpi menjadi superhero Kemudian dia dipandu almek Pahlawan terhebat Jepang yang melatihnya Untuk menjadikannya pewaris one for all Di posisi ke sembilan Demon Slayer Kimitsuno Yaiba Ada dua tipe anime yang butuh puluhan tahun agar populer dan viral Hanya dengan satu session Demon Slayer Kimitsuno Yaiba jatuh ke kategori kedua Karena cara Francis ini naik ke popularitasnya Begitu mengagumkan pada 2019 Francis ini melakukan debut anime dan sejak saat itu serial ini terus meroket menjadi salah satu manga Terlaris di dunia dengan perkiraan penjualan menyapai 150 juta eksemplar di seluruh dunia Ditulis dan diilustrasikan Koyoharu Gotoge Kimitsuno Yaiba Mengisahkan tentang Tanjiro Komando Yang menemukan seluruh keluarganya tewas di bantai iblis ketika dia sedang tidak ada di rumah Satu-satunya penyintas dari tragedi ini adalah adiknya Nezuko yang telah dirubah menjadi iblis Bertekad mengembalikan adiknya menjadi manusia lagi Tanjiro melakukan perjalanan untuk menemukan penyembuh dan memburu iblis yang membantai seluruh keluarganya Muzan Kibutsuji Di posisi ke delapan Sword Art Online Konsep Sword Art Online bukan sesuatu yang baru bagi komunitas anime Tapi serial ini punya penampakan segar pada cerita terjebak di dalam video game Serial ini sangat populer di antara fun dan dunia mengagumkannya Menarik banyak penonton Sejumlah sekual anime, like novel, dan adaptasi video gamenya Tersedia di pasaran Sword Art Online adalah serial web novel karya Reki Kawahara Serial ini terjadi di masa depan dan berfokus pada dua protagonisnya yaitu Kazuto, Kirito, Kirigaya, dan Asuna Kyuki Keduanya bermain berbagai realitas virtual dunia MMORPG Untuk mengalahkan game itu dan membabaskan semua pikiran yang terjebak di Aincard Di posisi ke tujuh Full Metal Alchemist Tidak banyak serial manga bagus yang ditulis mangaka perempuan Industri manga Jepang secara total didominasi penulis manga pria Tapi Hiromu Arakawa mendobrak story tipe ini dengan menulis cerita luar biasa seperti Full Metal Alchemist Yang diadaptasi menjadi anime sampai dua kali Full Metal Alchemist Brotherhood yang dirilis pada 2009 memberikan kesan mendalam bagi komunitas anime Serial ini mengikuti dua saudara Edward dan Alpo Soerlic Yang melakukan ritual alkemia terlarang demi menghidupkan kembali ibu mereka Tapi kegagaran ritual itu menyebabkan Al kehilangan seluruh tubuhnya dan Ed kehilangan tangan serta kakinya Untuk mendapatkan kembali bagian tubuh mereka Kedua orang ini menggelar perjalanan untuk menemukan batu bertua Di posisi ke sembilan, Death Note Death Note adalah serial anime crime thriller dan drag fantasy Kelas atas yang dibuat pasangan Sugumi Oba dan Takeshi Obata Tidak banyak serial seperti Death Note yang hanya berjalan sepanjang 37 episode Punya fandom anime terbesar sepanjang masa Serial ini mengisahkan tentang seorang siswa SMA bernama Lake Yagami Yang menemukan sebuah buku tulis yang memberinya kekuatan untuk menyingkirkan siapapun Sadar dengan kekuatan mirip dewa mengerikan di tangannya Lake dibawa alias Kira mengikuti keinginannya untuk menegakkan keadilan Dengan tujuan akhir membersihkan dunia dari pelaku kejahatan Tapi dia kemudian dikorupsi oleh kekuatan itu untuk mengeksekusi rencana besar Tanpa ketahuan detektif jenius L, Leolet Lake Menggunakan setiap jengkal kreativitas dan kekuatan otaknya yang membuat siapa saja kegung Di posisi kelima, Attack on Titan Anime yang membuat orang mengira-ngira sejauh mana kartun Jepang tidak lain adalah Attack on Titan Julukan seperti serial TV paling diminta dan anime terpopuler di MDB Membuktikan nilainya di sektor hiburan berasal dari otak cerdas Hajime Isayama Attack on Titan dikenal atas kebrutalannya Karena serial ini tidak keberatan membunuh karakter utamanya Karena memang ceritanya memintanya Serial ini bersetting di masa pasca apokalitik Ketika manusia dipaksa hidup di balik tembok Untuk melindungi mereka dari predator homonoid tanpa pikiran bernama Titan Serial ini penomis seri yang harus diungkap Anime ini juga mengatasi tema politik dan psikologi dengan luar biasa Attack on Titan seperti sebuah candu bagi pendatang baru Orang akan kelewatan banyak kalau belum menontonnya Di posisi keempat, Pokemon Pokemon adalah anime sangat dikenal luas di dunia Dan nyaris setiap orang pernah bersentuhan dengan Francis Ini paling tidak sekali dalam hidupnya Francis ini punya banyak departemen media Untuk menyebarkan pasarnya ke seluruh dunia Mulai dari video game, kartun, serial televisi, sampai film Makanya seri ini adalah Francis Jepang paling disukai Dengan salah satu fandom terbesar di seluruh dunia Francis ini diciptakan Satoshi Tajiri pada tahun 1996 Dan berpusat pada makhluk fiktif bernama Pokemon Selain populer, Francis ini juga menonjol dengan pendapatan lebih dari 110 miliar USD Mercedes berlesensi dan video gamenya telah menambah margin besar Terhadap pemaksudkan yang membuatnya menjadi Francis anime terlaris di dunia Di posisi ketiga, One Piece One Piece menghibur penggemarnya selama kurang lebih 25 tahun terakhir Dan perjalanannya pun luar biasa sampai sekarang Dengan lebih dari 1050 chapter di manga dan seribu lebih episode anime Serial ini membangun prestasi yang belum bisa disaingi serial lain Terlebih, serial ini adalah manga terlaris di dunia Dengan lebih dari 500 juta ekslemplar terjual Dan angka ini masih terus berjalan Dibuat Erichio Oda, serial ini mengikuti cerita Monkey Delivi Yang bermimpi menjadi Raja Perompak Demi mewujudkan impiannya itu Dia melakukan perjalanan dengan merekrut kru baru Sehingga mereka bisa berlayar mengaruri Grandland Mereka harus menemukan harta karun misterius bernama One Piece Yang ditinggalkan bekas Raja Perompak Gold D. Roger Di posisi kedua, Naruto Episode pertama, Naruto ditayangkan pada tahun 2002 Dan tahun ini, anime ini merayakan ulang tahun ke-20 Dalam waktu 20 tahun terakhir, banyak serial bagus datang dan pergi Tapi tidak ada yang pernah mencapai ketinggian Naruto Selama bertahun-tahun lamanya Naruto dengan mudah mengungguli serial populer lain yang ada saat ini Dan indeks volume perencarian global membuktikannya Dikagumi karena narasinya, antagonisnya, dan pertarungan tangan kosong kelas atas Serial ini mengikuti petualangan Naruto mengejar mimpinya menjadi Hokage di desanya, Konoha Untuk mencapai impian ini, dia melatih dirinya dengan berbagai jurus ninja Dia juga menyelesaikan berbagai misi bernak bersama teman-temannya Sakura dan Sasuke untuk meningkatkan kemampuan sebagai seorang Shinobi Dan di posisi pertama, Dragon Ball Francis ini sudah ada sejak 1980-an Dan merupakan salah satu serial Shonen terbaik yang turut menggerek sejumlah serial di masa depan Penulis manga generasi terbaru sangat terpengaruh dengan karya Akira Toriana ini Dan bagi banyak orang Dia adalah inspirasi terlebih Dragon Ball mempromosikan budaya anime Tidak hanya di Jepang, tapi juga di luar negeri Bagi penggemar anime, Dragon Ball adalah salah satu anime Shonen paling ikonik sepanjang masa Dan orang dengan mudah mengikutinya tanpa perlu usaha ekstra Tidak perlu menjustifikasi kalau Francis Dragon Ball penuh dengan pahlawan anime di masa Termasuk karakter utamanya, Son Goku Diakui atau tidak, Dragon Ball selalu menjadi serial legendaris yang mulai naiknya anime di seluruh dunia Itulah tadi beberapa daftar anime yang menarik jadi tontonan kalian saat luang Dan jangan lupa selalu update video kami selanjutnya Agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dan kami mohon undur diri Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya See you